Intro Kemajuan, sulit dicapai tanpa melakukan perubahan Komitmen dan tekad yang kuat setiap insan pemasyarakatan rutan keraksaan Untuk beralih dari zona nyaman adalah kunci kesuksesan membangun hal-hal baru Melalui inovasi kami memujudkan pelayanan yang prima Demi tercapainya kepuasan masyarakat karena kemudahan seluruh pelayanan Kecepatan melayani, kecepatan memberikan izin menjadi kunci bagi reformasi birokrasi kita Pencanangan jualan integrasi adalah salah satu upaya untuk menjaga kementerian hukum dan ham Dari segala bentuk penyimpangan dan korupsi Jangan sekali-sekali melakukan penyimpangan atas anggaran negara Dan jangan main-main dengan uang rakyat Saya Reinhard Silitonga, Direktur Jenderal Pemasarakatan Beserta seluruh jajaran pemasarakatan Berkomitmen untuk menyatukan tekad Membangun zona integritas Menuju wilayah bebas dari korupsi Dan wilayah birokrasi Bersih dan melayani Sebagai bukti dari upaya yang telah dilakukan dalam pemenungan tugas pokok dan fungsi pemasyarakatan Rutan Keraksaan telah berhasil meraih predikat WBK di tahun 2020 Dan dengan semangat yang tinggi Rutan Keraksaan terus melakukan perbaikan Demi peningkatan kualitas pelayangan publik yang berkelas Selamat datang di Rutan Keraksaan Dengan melakukan pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM Kami menerapkan 6 area perubahan berdasarkan tata nilai pasti Asas Tridharma Pemasarakatan Seluruh jajaran petugas Rutan Keraksaan mulai melangkah dengan deklarasi janji kinerja Pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM Hambatan dan tantangan tidak membuat kami mundur Kami terus berproses mengatur mindset hingga budaya kerja Yang berorientasi pada kepuasan masyarakat Kami siap tumbuh menjadi agen-agen perubahan Dengan memanfaatkan teknologi informasi Kami terus berinovasi dan bertumbuh Melakukan penyederhanaan standar operasional prosedur Agar tidak mempersulit birokrasi Menerapkan e-office untuk memenuhi kebutuhan surat-menyurat yang menuntut kecepatan Menyajikan layanan melalui berbagai media Agar mudah diakses oleh masyarakat Bersama rapatkan barisan, setiap petugas berkomitmen Mengingkatkan kapasitas dan kapabilitas Menjadi pribadi yang disiplin, konsisten, dan berintegritas Penegakan aturan disiplin dan kode etik melalui stand-off spot now Dilakukan secara terukur dan memperhatikan aspek psikologis Pimpinan menjadi role model yang senantiasa berkolaborasi dengan harmoni kebersamaan Untuk mencapai tujuan serta teladan dalam mencapai perubahan Pencegahan dari gratifikasi dan bebas dari korupsi Menjadi indikasi penting dalam perubahan Demi perbaikan, kami terbuka atas semua pengaduan Dengan cepat menindak lanjutinya Sehingga terhindar dari adanya benturan kepentingan Semua pelaksanaan perubahan tentu bermuara pada Anda Semuanya, warga binaan, dan masyarakat Sebagai penerima layanan Ketulusan akan pelayanan setulus hati Kami haturkan untuk menciptakan kenyamanan, kemudahan, dan kepuasan masyarakat Selain enam area perubahan tersebut Kami juga meluncurkan sejumlah inovasi dan evaluasi peningkatan layanan publik Dengan terciptanya peningkatan kualitas pelayanan publik yang mencakup seluruh layanan Rutan keraksaan telah memberikan perubahan yang signifikan Ruang layanan publik yang lebih nyaman Telah memberikan kemudahan kepada para pengguna layanan Layanan Video Code Adalah layanan yang diberikan sebagai sarana pelepas rindu Antara WBP dan para keluarga SIDAKOR Sistem Informasi dan Konsultasi Online Digunakan untuk melayani keluarga WBP Tentang informasi keluarganya Serta konsultasi pemenuhan hak integrasi secara online Si Pentol Sistem Pendaftaran Online Untuk memudahkan masyarakat melakukan pendaftaran dan pemanfaatan teknologi informasi Menjadi dasar penerbitan inovasi ini Si Deddy Ketan Sistem Deteksi Dini Keamanan dan Kesehatan Untuk melakukan deteksi dini gangguan keamanan dan ketertiban Serta mengantisipasi kejadian yang tidak diinginkan Maka dipasang sistem alarm peringatan di masing-masing blog Kanopi Karaoke Nonton Bareng Bersama Napi Untuk memberikan hiburan dan menambah imun WBP Di masa pandemi Dutan Taksaan mengadakan karaoke dan nonton bareng film Dengan tema pendidikan dan sejarah Kuliner Siruka Demi melakukan pendekatan persuasif kepada WBP Dutan Taksaan mengadakan satu kuliner dengan menghadirkan pedagang kaki lima Kedalam dutan agar kebutuhan WBP terpenuhi Trabas Sentra Batik Sirukas Dutan Taksaan telah bekerjasama dengan Batik Ronggo Mukti Bersedia menampung para WBP setelah bebas agar mendapat pekerjaan yang sesuai dengan keahlian Baritas Basar Rutin Dukas Merupakan inovasi yang dibuat kebutuhan kerajaan untuk memberikan wadah kepada WBP Agar hasil karya WBP dapat tersalutkan ke masyarakat Alhamdulillah pelayanan dan pembinaan di rutan kelas berkerasan berjalan dengan baik Dan bisa diikuti maksimal oleh para WBP Pengurusan asimilasi dan integrasi gratis Saya ucapkan terima kasih atas pembinaan yang ada di rutan berkerasan ini Pekerjaan saya sebelum masuk sini adalah ahli ratu Di dalam rutan ini saya dibina dalam membatik Sehingga saya bisa menyalurkan keahlian saya dalam menggambar Dengan adanya kuliner ini Kita para nafi masih bisa merasakan masakan-masakan seperti yang ada di luar Saya pikir rutan atau lampas itu menyeramkan Dan proses makanannya bakal ripet dan sulit Ternyata stigma yang berada di luar sana terpatahkan ketika saya sedang melaksanakan proses makan di rutan kerasaan Di mana setiap prosesnya mudah Tahun 2020 hutan kelas 2B perasaan telah meraih pendidikan publik Dan di tahun 2024 kami berpengingguan membangun zona integritas Menuju WBPM Bungkas peranggung dan perasaan bersama membangun negeri